Halo, jumpa lagi dengan Tentang Artis Aku Ila 88. Sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe. C. Drama Lovers, kali ini kita akan mengulas salah satu aktor tampan asal Tiongkok, yang namanya melambung lewat drama berjudul Meteor Garden 2018, yaps. Siapa lagi kalau bukan Wang Heidi, atau dikenal juga dengan nama Dylan Wang. Siapa saja aktris Tiongkok, yang pernah beradu akting dalam judul drama yang sama dengan Dylan Wang, langsung saja kita bahas satu persatu yuk sobat. Yang pertama ada Shen Yue, ia menjadi lawan main Dylan Wang saat membintangi remake drama legendaris Meteor Garden asal Taiwan. Drama ini diberi judul yang sama yaitu Meteor Garden 2018. Dalam drama ini Shen Yue menjadi kekasih Dylan Wang yang bernama Dong Sacek. Ia merupakan seorang gadis dari keluarga sederhana, namun karena suatu peristiwa. Dia berhasil diterima di sekolah yang hanya menerima elit kelas atas, ia pun langsung bentrok dengan teman-teman sekelasnya, terutama Dao Ming Si yang manja, sombong, dan penindas. Yang diperankan oleh Dylan Wang Yang kedua ada Song Yiren, ia dan Dylan Wang beradu akting dalam drama berjudul Evernight. Sebelumnya Song Yiren juga telah membintangi drama Evernight pada tahun 2018 bersama dengan Chen Feiyu. Namun pada musim kedua yaitu tahun 2020, Chen Feiyu digantikan oleh Dylan Wang sebagai pemeran utama. Dalam drama tersebut, Song Yiren atau Irin Song berperan sebagai Sang Sang, sedangkan Dylan Wang berperan sebagai Ning Kei. Yang ketiga ada Qin Lan, ia menjadi lawan main Dylan Wang dalam drama berjudul The Rational Life yang dirilis pada tahun 2021. Qin Lan berperan sebagai Sen Ruo Xin, yang merupakan seorang wanita karir profesional berusia 30 tahun. Suatu saat ia menerima tugas yang mengharuskannya bekerjasama dengan seorang asisten yang bernama Kixiao yang diperankan oleh Dylan Wang. Yang keempat ada Zuzu, keduanya beradu akting dalam drama Sian Sia berjudul Miss The Dragon. Yang dirilis pada tahun 2021, dalam drama ini Zuzu berperan sebagai seorang pelayan wanita bernama Liu Ying. Yang secara tidak sengaja menyelamatkan seekor naga berusia seribu tahun bernama Yu Chi Long Yan, yang diperankan oleh Dylan Wang. Yang kelima ada Yu Su Xin, atau dikenal juga dengan nama Esther Yu. Ia beradu akting dengan Dylan Wang dalam drama berjudul Love Between Fiery and Devil, atau dikenal juga dengan judul Chang Lan Jue, yang dirilis pada tahun 2022. Drama ini berhasil menjadi salah satu drama populer di tahun itu, Esther Yu berperan sebagai Xiao Lan Hua, atau Peri Anggrek. Yang secara tidak sengaja melepaskan devil bernama Dongfang King Chang yang diperankan oleh Dylan Wang yang tersegel di dalam Menara Hausen. Yang keenam ada Chen Yu Qi, ia pernah menjadi lawan main Dylan Wang dalam dua judul drama, yaitu Unchen Love di tahun 2022, dan Never Give Up di tahun 2023. Chen Yu Qi berperan sebagai Buyin Lou, yaitu seorang dayang yang seharusnya menjadi persembahan kaisar, untuk dimakamkan bersama mendiang kaisar. Namun, karena menarik perhatian Fu Wang, ia berhasil diselamatkan oleh seorang kasim, yang bernama Xiao Duo yang diperankan oleh Dylan Wang. Yang ketujuh ada Zhao Ye, ia menjadi lawan main Dylan Wang dalam drama berjudul, Republic Youth in the Flames of War. Yang tayang pada tahun 2023, Zhao Ye berperan sebagai Lin Hua Jun, yang merupakan seorang mahasiswi dari Departemen China Universitas Peking. Yang kedelapan ada Bai Lu, salah satu artis cantik Tiongkok ini, menjadi lawan main Dylan Wang dalam drama populer berjudul, Only for Love atau Accidental Love, yang rilis pada tahun 2023. Keduanya berhasil membangun kemistri yang apik, hingga membuat penonton terbawa susana. Bai Lu berperan sebagai Zheng Suyi, yang bekerja sebagai reporter di salah satu surat kabar keuangan terkemuka di Tiongkok. Ia berusaha mendapatkan wawancara ekslusif dari seorang CEO muda, tampan dan dingin. Yang tengah naik daun, bernama Xi Yan, yang diperankan oleh Dylan Wang, keduanya berhasil bertemu, namun terjadi kesalahpahaman, sehingga Suyi harus berusaha keras untuk mendekati Xi Yan. Yang kesembilan ada Tian Xi Wei, ia berhasil menjadi pemeran utama wanita dalam drama terbaru Dylan Wang, yang diperkirakan akan tayang di tahun 2024 ini. Drama tersebut berjudul Guardians of the Da Feng. Serial ini diadaptasi dari novel populer, Da Feng Da Geng Ren, karya Mai Bao Xiaolang Jun. Tian Xi Wei berperan sebagai Ratu Lin An, sedangkan Dylan Wang, akan berperan sebagai Xi Qi An, yang merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian.net. Nah, Sobat. Itulah kesembilan aktris cantik Tiongkok, yang pernah menjadi lawan main Dylan Wang. Apakah salah satunya ada idola kalian? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komentarmu, like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video dan info terbaru. Terima kasih. Terima kasih.